Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat bayi kamu dari Pagar Kehidupan. Nah, saya paham banget nih, kalau seandainya diri kamu masuk ke video ini, pasti banyak diantara kamu sambil mengerjakan sesuatu ya. Nah, bagaimanapun keadaan kamu, kita nikmati suasana yang sedang mendung-mendung hujan di sini, sambil menikmati materi yang berkualitas di hari ini. Nah, materi yang akan kita bahas di hari ini, curhatannya itu pas banget. Topiknya berkaitan dengan hukum tarik-menarik. Nah, gimana? Keren banget ya? Nah, maka dari itu yuk, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja. Oke, semoga di materi ini bisa semakin membuat kamu ya, menjadi seorang yang pandai menggunakan hukum tarik-menarik. Ini dia. Seperti yang saya sering bilang, dalam hidup ini gak ada yang kebetulan. Saya juga kaget, kok bisa-bisanya setelah saya melihat banyak email, ada gitu satu pertanyaan tentang hukum tarik-menarik yang membuat saya terpancing untuk membahasnya di hari minggu ini. Email kali ini dicurhatkan oleh seseorang yang bernama Donita. Donita ini adalah seorang perempuan sahabat pagar kehidupan yang gemar menggunakan tarik-menarik semenjak mendengarkan pagar kehidupan. Ini nih bunyi emailnya. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya adalah Donita. Saya penggemar pagar kehidupan sejak lama, terutama semenjak menonton video pagar kehidupan mengenai hukum tarik-menarik. Jujur, sampai detik ini hukum tarik-menarik sudah banyak bekerja dalam hidup saya dengan seizin Tuhan. Nah, saya ingin berterima kasih dulu nih, karena semua video pagar kehidupan sangat ampuh membuat hidup saya menjadi lebih baik. Tapi izinkan saya untuk bertanya satu hal ya mas, mengenai hukum tarik-menarik. Nah, pertanyaan saya adalah begini, kenapa sih dalam hukum tarik-menarik tidak semua orang bisa berhasil? Saya sangat bersyukur sekali karena saya dengan mudahnya menggunakan hukum tarik-menarik untuk menarik keberuntungan yang sesuai dengan diri saya. Tapi kenapa ya? Banyak teman-teman yang saya suruh mempraktekkan pagar kehidupan, ada beberapa di antara mereka yang tidak berhasil. Nah, kira-kira ada nggak sih mas sebuah resep sederhana yang bisa membuat orang jadi paham bagaimana menjalani hukum tarik-menarik supaya cepat, efektif, atau berhasil dalam hidup mereka. Terima kasih atas jawabannya, sukses terus buat pagar kehidupannya. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali Donita. Email kamu sangat bagus dan berkualitas karena tidak bertele-tele dan pertanyaannya pun mewakili pertanyaan sejuta umat. Iya nggak? Iya kan? Coba deh. Ada banyak di antara kamu yang menonton video ini pasti sudah mempraktekkan hukum tarik-menarik ala pagar kehidupan. Bener apa nggak? Coba, sekarang saya pengen tahu, tulis di bagian komentar deh. Tulis di bagian komentar video tarik-menarik mana yang sudah kamu praktekkan selama ini dalam hidup kamu. Ada nggak hasilnya? Coba dong, kasih testimoni di bawah di bagian komentar supaya orang tahu. Seberhasil apa sih kamu menggunakan hukum tarik-menarik selama ini dalam hidup kamu? Ditulis ya. Nah, sambil kamu menulis, saya akan langsung aja nih memberikan sebuah rahasia yang belum pernah saya berikan di video-video yang lalu mengenai hukum tarik-menarik. Teman-teman, kamu tahu nggak kenapa tidak semua orang itu bisa berhasil menggunakan hukum tarik-menarik? Penyebabnya itu sederhana. Penyebabnya, karena mereka nih yang belum berhasil, termasuk juga mungkin kamu, maaf sahabat baik saya yang saya cintai, diri kamu belum berhasil menggunakan hukum tarik-menarik itu karena memang kekurangan satu bahan baku. Bahan baku dari hukum tarik-menarik itu apa, mas bro? Yang paling penting yang sering dilupakan orang. Bahan baku utama dari hukum tarik-menarik adalah cinta. Saya ulangi, bahan baku utama dari hukum tarik-menarik adalah cinta. Benar sekali, cinta. Nah, mas bro, maksudnya cinta itu apa sih? Apa kaitannya hukum tarik-menarik dengan cinta? Nyambungnya itu di mana? Nih, dengerin baik-baik ya. Kalau kita ingin hukum tarik-menarik itu berhasil, teman-teman, selain diri kita bervisualisasi seperti yang saya ajarkan di video tarik-menarik yang lain, ada satu syarat supaya hukum ini bisa berhasil, yaitu dirimu setiap hari harus menjadi orang yang penuh cinta di dalam menjalani hidup. Saya ulangi, dirimu wajib menjadi orang yang penuh cinta di dalam menjalani hidupmu setiap hari. Nah, coba. Sekarang saya tanya baik-baik dan tolong dijawab dengan jujur dalam hati. Selama ini, apabila memang hukum tarik-menarik belum bekerja dengan baik dalam hidup kamu, benar nggak sih? Selama ini, maaf, hidup kamu tuh penuh dengan hal-hal yang menjengkelkan. Selama ini, maaf sekali lagi, hidup kamu penuh dengan orang-orang yang nyebelin. Berapa banyak keluhan yang terjadi dalam hidup kamu? Maksud saya, berapa banyak keluhan yang keluar dari mulut kamu secara tidak sadar setiap hari? Saya tuh sering banget ngeliat orang katanya mau berhasil. Tapi entah kenapa, dia selalu mengeluh, selalu menggerutu tentang kehidupannya. Contohnya, kenapa sih kok pekerjaan gue gini? Kenapa ya jadi sukses itu susah banget? Saya tuh udah ikut training kesini, saya udah ikut seminar itu, seminar ini, tapi kok nggak berhasil-berhasil. Susah banget sih jadi orang sukses. Pernah nggak lihat orang kayak gitu? Atau jangan-jangan itu kamu ya, maaf. Nah, sekarang bagaimana mungkin hukum tarik-menarik itu bisa berhasil kalau mulut kita masih sering mengeluarkan racun yang disebut keluhan. Nah, sekarang mas bro, saya paham. Memang mengeluh itu tidak baik. Tapi susah loh mas bro, untuk tidak mengeluh. Bener nggak sih? Ngomong sih gampang. Tidak boleh mengeluh. Tapi prakteknya susah. Karena kayaknya mengeluh itu juga ada enaknya ya. Kalau kita mengeluh tuh kayaknya lega gitu loh. Berekspresi. Betul nggak? Sekarang gini deh. Saya ingin membagikan kepada kamu sebuah tip sederhana agar hidup kamu setiap hari penuh dengan cinta. Mau nggak? Mau ya? Dengerin. Apapun yang kamu lakukan setiap hari harus atas dasar cinta dari hati. Saya ulangi. Mulai saat ini, apapun yang kamu lakukan setiap hari kalau hukum tarik-menarik ingin berfungsi dengan baik, tolong deh. Mulai dari pagi. Lakukanlah apa yang kamu cintai dari hati setiap hari, setiap saat. Contoh. Pagi-pagi baru bangun nih. Ya kan? Baru bangun, jangan langsung nyalain TV apalagi nonton berita. Jangan. Itu racun. Yang harus kamu lakukan, tanya. Eh, hati gue nih pengen dengerin lagu apa sih? Lagu-lagu positif apa ya? Lagu-lagu yang bikin saya happy itu lagu apa? Nah, coba dengerin lagu-lagu pagi-pagi yang bikin dirimu happy. Terserah mau lagu India boleh, mau lagu Mandarin boleh, mau Dangdutan boleh, mau lagu Melayu, lagu Barat. Yang penting, lagu-lagunya tuh, kalau dirimu dengerin, kayaknya bikin happy gitu. Itu dulu. Pagi-pagi, abis ibadah subuh kalau yang Muslim, dengerinlah hal-hal yang positif. Boleh lagu-lagu rohani, boleh mungkin lagu-lagu bacaan Quran, boleh lagu Dangdut, pokoknya yang membuat kamu happy dan positif. Dengerin. Kalau nyanyi-nyanyi, saking bahagianya, sambil joget-joget boleh. Oh, itu bagus. Bagus. Pagi-pagi tuh joget-joget, nyanyi-nyanyi, happy-happy. Nggak usah peduliin orang lain yang ngeliatin, terus nganggep kamu gila. Nggak usah peduliin. Yang penting, pagi-pagi wajib happy. Apa? Pagi-pagi wajib happy. Itu dulu nomor satu. Bisa? Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini juga penting. Diri kita udah bagus nih. Happy, mas bro. Tapi, kadang-kadang kalau kita lagi happy, tiba-tiba kan kita ketemu nih, sama orang-orang yang, maaf ya, negatif. Gimana tuh, mas bro? Kayaknya susah untuk nggak ngeluh ya, kalau ketemu orang-orang aneh, yang tiba-tiba datang aja gitu dalam hidup kita. Iya kan? Nah, gini. Sekarang saya tanya, orang yang aneh nih, yang biasa ada dalam hidup kamu, mohon maaf, yang negatif itu tuh. Nah, dia. Apakah orang itu adalah orang yang selalu, setiap hari ada dalam hidup kamu? Maksud saya, dia itu pasanganmu kah? Dia itu, maaf, keluarga kamu kah? Atau mungkin dia cuma teman kantor? Atau jangan-jangan malah orang asing, yang, ya, datangnya sekali-sekali doang. Nah, kalau cuma orang asing, yang datangnya sekali-sekali doang, istighfar aja. Ya, kita doain aja, supaya nanti kita jadi bahagia lagi. Nah, yang jadi masalah nih, kalau orang-orang yang, kira-kira nggak bisa gitu loh, kita tolak kehadirannya di sekitar kita, pasangan atau keluarga. Gimana tuh? Caranya gini, pertama, kita berusaha, untuk membahagiakan diri, tanpa harus berada di dekat mereka. Ulangi perkataan saya, berusaha, membahagiakan diri, tanpa harus ada di dekat mereka. Nah, maksudnya gini loh, kalau mereka ada di rumah, mau nggak mau, diri kamu harus keluar rumah. Entah itu ngekos, entah itu mungkin, cari tempat positif, yang membuat kamu tuh, tidak berlama-lama di rumah, kalau orang itu di rumah. Ya, kalau orang itu di kantor, rekan kerja, pikirin baik-baik. Apakah dirimu mau, selamanya bekerja, di sebuah tempat, yang ada racunnya? Karena kalau pekerjaan, kita bisa nggak resign baik-baik? Pindah baik-baik? Oh bisa. Bisa, malah itu lebih mudah. Kalau keluarga dan pasangan, pakai cara saya tadi, mau nggak mau, kamu harus lebih sering berada di luar rumah, bukan untuk kabur, bukan, tapi untuk membahagiakan dirimu sendiri, supaya positif. Itu dia. Masuk akal nggak? Masuk akal kan? Nah, sekarang, tadi saya udah ngasih contoh, pagi-pagi dengerin lagu happy, yang bikin kamu joget-joget, bikin kamu nyanyi. Selain itu, coba deh, tanyakan dirimu sendiri, hal apa yang kalau kamu lakukan, bisa membuat kamu bahagia? Intinya, hal yang membuat kamu bahagia, adalah hal yang benar-benar, kamu cintai dari hati. Contohnya lagu. Lagu yang membuat kamu joget-joget tadi, itu lagu yang kamu cintai dari hati, bukan? Nah itu, cari segala sesuatu hal, apapun itu, yang kamu cintai dari hati, lakukan. Yang membuat kamu bahagia, kerjakan. termasuk, pilihan hidupmu harus membuatmu bahagia. Ups, nah ini, ini nih yang paling sering dilanggar oleh kamu. Pekerjaan. Pekerjaan yang kamu pilih sekarang, itu karena duitnya, atau karena kamu cinta? Jujur? Ayo jujur, gak usah pura-pura. Dirimu nih, memilih pekerjaan nih sekarang, nah, pekerjaan itu, itu karena duitnya, atau karena cinta? Kalau memang karena duitnya, tinggalin. Tinggalin pekerjaan itu, pilih pekerjaan apapun, yang benar-benar kamu cintai dari hati, walaupun, gajinya sedikit. Ya tapi kan mas bro, saya punya uang tuh, pengen banyak, saya pengen bisa makan enak, saya punya keluarga harus dinafkahi. Nah, justru itu, sekarang logikanya begini teman-teman, kalau diri kita menjalani pekerjaan, tidak pakai cinta, hanya karena uang, lama-lama kita capek. Karena capek, kita gak ikhlas. Karena gak ikhlas, lama-lama cara kerja kita jelek. Ketika cara kerja kita jelek, rezekinya makin luas, atau makin sempit? Makin sempit. Masuk akal gak? Masuk akal kan? Nah, sebaliknya, sekarang bayangin, kalau diri kamu menjalani pekerjaan karena cinta, ikhlas gak? Ikhlas kan? Nah, kalau ikhlas, tolong dijawab. Penghasilan kita makin lama makin bagus apa enggak? Makin bagus. Karena kalau orang ikhlas, kerjanya pasti maksimal. Boleh dites, boleh dilihat kiri kanan kamu. Benar apa tidak? Perkataan saya. Nah, sekarang, pekerjaan pilihlah berdasarkan cinta, bukan karena uangnya. Percaya deh, itu yang akan merubah hidup kamu. Jelas? Itu dia. Sebentar, saya tahu nih pertanyaan kamu apa. Begini ya. Nah, mas bro, tadi kan kita supaya hukum tarik-menarik berhasil, setiap hari harus penuh cinta untuk hidup kita. Betul gak? Benar. Nah, bagaimana kalau kita hidup dengan pasangan, yang benar-benar, maaf ya, sudah tidak mencintai saya gitu. Menyakiti saya terus. Kira-kira saya harus pindah gak? Atau hijrah dari pasangan yang salah, menuju kehidupan yang lebih baik. Jawabannya harus. Bagi diri kamu yang punya pasangan salah, mohon maaf yang sudah tidak mencintai kamu, saya sarankan, coba bicarakan baik-baik untuk langkah yang terbaik. Kalau memang dirimu harus pisah baik-baik, pisahlah baik-baik dengan cara yang terpuji. Tapi kalau memang masih bisa dirembukan, dibicarakan baik-baik, bicarakan. Karena pasanganmu itu juga menentukan nasib kamu sendiri. Lah bagaimana enggak kalau kita pulang ke rumah, ketemu sama pasangan, pasangan kita negatif, marah-marah, mukulin kita, kira-kira bisa enggak kita jadi orang positif? Bisa enggak? Enggak bisa. Itulah sebabnya saya bilang, coba, kalau di rumahmu punya pasangan yang menyakitimu terus, bicarakan baik-baik. Kalau tidak bisa, pisahlah baik-baik demi masa depanmu sendiri dan juga anak-anakmu. Itu penting, penting, dan penting. Nah teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan kepada kamu di hari ini. Intinya gini, kalau hukum tarik-menarik ingin berhasil, selalu jaga rasa bahagia dalam diri kamu setiap hari. Karena hukum tarik-menarik tidak akan bisa bekerja kepada orang yang tidak pandai menjaga rasa bahagia dalam hidupnya setiap hari. Nah cara menjaga rasa bahagia dalam hidup kita sehari-hari adalah dengan mengerjakan hal yang kita cintai dari hati dan hidup bersama orang-orang yang mencintai kita dari hati pula. Karena di mana ada cinta, di situ ada bahagia. Dan di mana ada bahagia, di situ hukum tarik-menarik yang positif akan bekerja dengan baik dalam hidup kamu. Jelas? Itu dia rahasianya. Selamat menjalani minggu yang baru teman-teman. Silahkan share video ini kepada sebanyak mungkin orang agar orang-orang mengerti bagaimana cara menjalani hidup yang baik terutama jika ingin berhasil di dalam menjalani hukum tarik-menarik. Saya doakan apapun yang kamu inginkan dengan izin yang maha kuasa bisa segera terjadi, bisa segera terwujud, dan selalu ingat, banyak-banyak berbuat baik karena perbuatan baikmu yang akan menyelamatkanmu sendiri di kemudian hari ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!